Intro Ya, pemirsa, penjabat Bupati Merangin, Cangci Mohzah Didampingi unsur Forkopimda, Kabupaten Merangin membuka program TNI Menunggal masuk desa TMMD di desa Bedeng Rejo, Kejabatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin Kegiatan TMMD ke-122 Kodim 0420 Sarko yang dileksadakan di desa Bedeng Rejo, Kejabatan Bangko Barat meliputi pembuka jalan sepanjang 4 km peningkatan akses jalan sepanjang 6 km pembuatan superpor dan rehab madrasa pasar serta sarana ibadah Selain itu, TMMD akan melaksanakan kegiatan non-fisik seperti penjuluhan kebangsaan hukum pertadian kesehatan gamtipnas, PKK, narkoba, dan kegiatan lainnya Kegiatan non-fisik tersebut tidak hanya jangka pendek tapi untuk jangka panjang yang merubah paradigma perfikir masyarakat dalam memperbaiki kualitas kehidupan yang tentunya akan lebih baik lagi B.J. Bupati Merangin, Jogji Mohza, sangat berterima kasih dengan Dandrek 042 GAPU dan DIM 0420 Sarko dan jajarannya yang telah melaksanakan TMMD ke-122 ini di Kabupaten Merangin TMMD ini merupakan program intersektoral Kita memang sangat mengapresiasi Menurut daerah tidak semua objek dan lokus pembangunan itu bisa kita tangani secara bertahap Nah tapi dengan kita dibantu oleh DNI Dengan program DNI Menunggap Bersamaa Rakyat itu Banyak akses-akses yang tidak terjangkau oleh pemerintah yang mereka bantu Jadi semua inspirasi ukur, di sini juga ada penyeluhan, ada kesehatan, semua. Jadi lintas sektoran sama-sama kita membina dasar Bidupojo ini sehingga merubah berada kemahusahaan dengan keadaan yang lebih baik. Nama kan jalan, pengerasan jalan itu ada 6 km, kemudian bukan jalan baru, 4 km ada 3 jembatan darurat yang dibangun. Itu di wilayah mana itu? Dari sini nanti akan tembus ke Sungai Putih. Nah, bukan gitu. Di depan kita selalu bisa di tes bersama TNI, kemudian pimpinan Dewan yang baru, Bapak Kapolres, itu selalu kita melihat objek-objek di mana wilayah Kabupaten Perani yang sangat luas ini butuh kerjasama dari semua pihak untuk membangun. Karena kalau ada ABBD, ABBN itu ya pertumbuhan ekonomi kita bergerak di 17-21%. Dengan infrastruktur seperti ini, orang lain berkolaborasi dengan kita, pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat, pertumbuhan masyarakat Kabupaten Perangin bisa dibuat secara sekitiga. TMMD ini dilaksanakan secara terpadu antara TNI dengan pemerintah dan swasta, serta bersama-sama masyarakat di lokasi sasaran. Tujuan kegiatan TMMD ini untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga menangkulangi TMMD ini untuk diperhatahankan. Karena menjadi modal utama dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, TMMD diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontributor BTV dan informasi melaporkan dari Kabupaten Perangin. Yang kami ucapkan selamat datang kebanyakan Kabupaten Perangin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.